biarkan aku membersihkan jalan untuk tuanku Halo guys di video kali ini aku mau bagi tips gimana sih cara setting emblem untuk Hayabusa Nah Hayabusa itu kan hero assassin yang saat ini tuh lagi meta-metanya karena emang hero ini tuh cocok banget gitu sama meta sekarang karena hero ini juga bisa satu versus satu di godlane terus untuk geng-gengnya itu juga baik kalau jadi jungler cuman memang hero ini tetap ada kelemahannya ya misalkan kalau kalian tuh banyak hero-hero tebal terus banyak-banyak hero regen tuh biasanya untuk early game Hayabusa ini damage-nya bakal kurang terasa gitu kalau buat nge-nge-nge tapi tetap namanya game strategi pasti juga banyak juga strategi yang bisa dipakai waktu kan pakai Hayabusa nah terus untuk Hayabusa sendiri ini juga dibilang flexible juga sih untuk di godlane-nya tapi maksudnya waktu ditaruh di godlane kan pasti mental sekarang tuh godlane banyak banget tuh yang jadi mic yang misalkan harit ada di bawah terus alis awal-awal tuh kan pasti lembek banget tuh terus patrix marksman-marksman gitu cocok banget kalau kalian pakai Ayabusa di godlane nah terus untuk susunan emblem dari ayabusa untuk godlainnya tuh seperti ini kalian tambahin satu movement speed dua physical attack dan tiga physical penetration dan sisanya high and dry nah kenapa kok harus high and dry bang karena kalau kalian mau satu versus satunya itu cepet damage-nya sakit dan boost rate-nya intinya kalian main solo lah boost rate-nya juga enak tuh kalian pakai aja high and dry karena disini waktu kalian satu versus satu dan musuh di sekitar kalian tuh hanya satu maka kalian akan dapat tambahan talent image tapi kalau kalian mau pakai killing spree di godlane juga gak apa-apa terus untuk hero hypernya susunan hypernya yang bisa pakai tiga talent emblem kalian di movement speed dan tiga talent kalian di physical penetration dan untuk talent emblemnya kalian wajib pakai killing spree karena kalian spek hyper terus kalau kalian memang nggak begitu suka sama susunan tiga talent di movement speed kalian bisa pakai satu aja atau dua aja tapi kalau aku sih saranin dua aja buat tingkatin kecepatan kalian biar roamingnya itu juga enak nah terus untuk spell dari ayabusa kalau misal di godlain kalian tinggal pakai execute nah terus kalau hyper kalian pakai retribution nah terus untuk buildnya disini yang tengah ini yang aku pakai nah tapi kalau kalian enggak suka build seperti ini ya enggak papa sih disini aku cuma ngerekomendasiin tiga susunan build yang bisa kalian pakai nah untuk build yang pertama disini aku pakai blade of hepatosis dan sepatunya sepatu cooldown dan untuk item keduanya disini aku biasanya kalau gak beli wirex beli bolt us terus beli blade of the spear nah ini aku pakai build seasonan ini tuh untuk hyper juga bisa golden juga bisa nah terus untuk yang terakhir kalian beli malefic roar nah misalkan nih kalian tuh udah snowball banget tuh gak gak maksudnya susah mati gitu lah sama musuh terus kalian bingung tuh mau jual yang mana atau kalian mau pakai malefic roar atau kalian beli immortal nah kalau aku sih tetap pakai malefic roar dulu kalau semisal nih terus damage nya tuh kayak udah kerasa banget tuh nah kalian baru beli-beli immortal jaga-jaga buat kalau misalkan kalian tuh kecidup musuh atau kalian mati jadi kalian masih punya kesempatan untuk kabur lah nah terus untuk sepatu disini aku enggak ngasipin harus sepatu cooldown nah disini susunan bolt yang ketiga ini ini susunan bolt yang sebenarnya aku jarang pakai karena aku juga sukanya tuh yang yang pertama sih yang tadi aku sebutin yang aku pakai karena enak aja gitu nyaman aja pakai plot us mungkin nggak semua pemain ayah bisa tuh pakai plot us ya cuman ya untuk aku sih pakai terus untuk susunan seperti ini tuh sebenarnya lebih sakit sih karena disini kalian bener-bener full damage yaitu warx berita-berita sis and this battle dan hunter strike terus untuk spellnya disini kalian bisa pakai yang biru ice retribution nah terus disini untuk item yang satunya lagi kan ada tiga susunan bolt ya Nah kalau kalian memang yang bingung yang mana kalian tinggal pause aja terus kalian tinggal screenshot dan ya pakai aja lah terus disini kalian pakai aja susunan boltnya seperti ini nah untuk BUD atau hunterstrike tuh selera kalian 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 kalau lebih suka hunterstrike ya pakai aja hunterstrike kalau hunterstrike tuh sebenernya nambah physical penetration jadi untuk musuh-musuh yang sukanya pakai item defense kayak temen ice biasa tersebut teras tuh bakal tembus terus ya gitu aja sih untuk susunan boltnya kalau misalkan kalian tanya nih Bang kok abangnya pakai bot us tuh emang di meta sekarang kayak bisa masih pakai menurut aku sih masih oke-oke aja karena gimana ya kalau bot asli menurutku tergantung selera sih kalau aku sih lebih suka pakai bot asli ya mungkin karena aku lebih sering pakai hero-hero lifesteal di offliner misalkan kayak Khalid spell farm yang kan tinggi banget tuh terus Yuzhong ya jadi udah kebiasaan pakai hero-hero yang punya spell farm atau lifesteal tinggi jadi kalau pakai hero yang bisa dikasih lifesteal pun juga bakalnya juga kena juga sih kena lifesteal ya mungkin karena aku sudah kebiasaan gameplaynya seperti itu jadi mungkin untuk hero Ibusa aku juga pakai bot as terus disini hero yang bisa nge-counter atau harus kalian waspadai saat kalian pakai Ibusa itu sebenernya banyak sih terutama Eudora nah untuk Eudora disini gampang banget kalian di kill sama Eudora dan gampang banget lah yang tinggal Eudora itu kan tipis banget ya kalian cuma di skill 2 skill 1 aja itu tinggal dua kotak kalau delete game apalagi waktu kalian kena combo di early game tuh udah mati kalian terus Natalia tapi untuk Natalia disini bener-bener waktu early ya misalkan ini kalian masih level 1 atau 2 nih terus kalian dilock sama Natalia nah jangan kalian pikir Natalia Hegendra itu sakitnya bener-bener sakit terus ruby untuk ruby disini kan waktu war harus hati-hati karena waktu kalian pakai skill 2 kalian terus ada ruby dan kalian kena skill 2 dari ruby nah itu disitu kalian bakal nggak bisa gerak pasti kan bakal ya ke cancel cancel lah skill 2 kalian waktu mau pindah-pindah nah terus kajah untuk kajah disini sama hampir sama seperti Ujur ya kan bakal gampang banget ke lock dan ya otomatis juga sih pagi kalau first teamnya udah tinggi terus untuk romernya atau fighternya kan hati-hati sama mincetar tapi untuk di tier mythic mungkin mincetar lebih sering jadikan tank ya nah karena ultimate dari mincetar itu bisa nge-aktifin nge-non-aktifin skill yang bisa berbeda-beda tempat jadikan skill 2 hari itu kalian nggak bisa pakai apalagi skill 2 dari Hayabusa terus waktu kalian pakai Hayabusa itu sebenarnya jangan langsung first pick atau second pick usain last pick karena karena waktu kalian pakai Hayabusa second pick atau first pick tuh mesti gold lainnya bakal diisi sama hero tebel contohnya nggak Uranus